Terima kasih 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 banyak sekali kalau kita melihat video-video pendek, video kesaksian-kesaksian ada yang menangis, ada yang marah dan sebagainya mengenai suara yang rupanya mereka duga itu beralih dari suara yang tidak sah begitu juga suara dari partai-partai kecil kan Perindo juga mengatakan begitu P3 apalagi Romi bersuara sangat keras bahkan akan membawa kecurangan PSI ini sebagai salah satu bagian atau materi dari hak angket terus kemudian itu terlihat stuck belakangan ini sekitar 2 hari ini Mas Hirsu tapi kemudian diikuti dengan pelaporan dari Ganjar ini ini kayaknya bergening terus ini Mas Hirsu, mana yang lebih kuat tapi kita coba lihat ya, apa sih sebetulnya yang dilaporkan tentang Ganjar ini jadi disini kita bisa lihat, kalau kata Sugeng ini seperti ini IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dalam hal ini adalah mantan dirut dari Bank Jateng yaitu Supriakno ya dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng jadi istilahnya ada cashback ini menurut dia dan bagaimana nominalnya? dia mengatakan seperti ini cashbacknya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi nah cashback 16% itu dialokasikan kepada 3 pihak 5% untuk operasional Bank Jateng baik di pusat maupun di daerah dan 5,5% itu untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP nah inisial GP ini adalah Ganjar Pranowo jadi duganya begitu ini sudah ada jawaban sebetulnya kepada media dari Ganjar Pranowo bahwa dia sama sekali tidak menerima gratifikasi tersebut tapi saya rasa lagi-lagi kalau kita melihat bahwa LHKPN dari Ganjar itu adalah 15 miliar lebih 15 miliar sekian dan kemudian ini diduga gratifikasinya sebesar 100 miliar saya rasa ini akan mudah terbongkar kalau memang terjadi dengan PPATK ini pasti akan terlihat sekali oke Mbak Agi saya kira kalau ini kan kita nggak perlu analisis ya apakah benar atau tidak biarkan penegak hukum yang memprosesnya ini tapi saya kira kalau memang ini sekedar gimmick atau sekedar pengalian isu saya kira nanti begitu selesai begitu ada penetapan siapa yang terpilih juga calon presidennya ya siapa yang terpilih saya kira ini selesai begitu saja lah gitu ya saling lapor-lapor gitu itu biasa banget bahkan sekarang ini apa ya sekarang agak reda karena yang biasa lapor-lapor itu kan terpecah belah gitu kita tunggu saja ini kan dua-duanya dilaporkan ke KPK juga antara Bungil dan Ganjar kita lihat mana yang diproses lebih dulu karena dua-duanya sudah dari KPK sendiri menyatakan sudah menerima dan sedang dipelajari oke baik terima kasih kita ketemu lagi ya esok insya Allah dan kami mohon pamit saya Herzbuna Arief dan saya Agi Beta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% Assalamualaikum Wr Wb terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton!